Halo cuy, gue Oke Adam. Hari ini gue lagi ada di Kemang. Sebagian nih dari temen-temen belum tau lebih banyak tentang brand ini. Gue ajak kalian buat muter sebentar dan ada apa di dalam. Let's go cuy, ikutin. Langsung keliatan motor-motornya. Ada mud motorcycles. Asik ya tempatnya ya. Luas gitu cuy. Jadi gue mau ngobrol sama salah satu PIC yang bertanggung jawab tentang Mud Motorcycle. Nah. Udah janjian kemarin sama Mas Rico? Halo Mas. Apa kabar? Good morning. Good morning. Oh good afternoon ya? Harus Inggris nih. Harus British ya. Mas Rico, kenalin ke gue sedikit tentang Mud Motorcycle. Oke. Jadi Mud Motorcycle asal dari Inggris. UK. Birmingham. Dari Birmingham. Itu dari mulainya dari 2013. Yes. 2013. Terus sekarang kita mereka ada distributor di di banyak sih. Beberapa negara. Beberapa negara. Contohnya salah satu? Singapura, Australia, Eropa, juga Itali. Oke. Terus di Philippines juga. Filipines juga ada. Tapi ini pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Di 2023 ini. 2023. Januari. Januari. Iya betul. Instagramnya emang Mas? Instagramnya ada. At Mud Motorcycles.id. Oke. Nanti gue tulis di bawah cuy. Boleh. Jadi sebenarnya ini introduce yang simple banget dan langsung aja gue langsung mas pengen salah satu. Let's go. Coba motor lo di jalan. Oke. Karena kan ini motor dari Inggris. Betul. Apakah cocok dengan jalanan kemang dan sekitarnya? Dan feelnya kayak gimana? Boleh gak gue coba satu aja? Boleh lah. Boleh ya? Langsung ya? Langsung aja. Oke. Let's go. Cuy. Kita langsung tes motornya. Oh iya mas. Kalian disini selain penjualan. Ada apa aja? Oke. Jadi kita juga ada coffee shop. Coffee shop? Jadi kalau ada yang mau work from cafe. Boleh lah disini. Terus kalau ada yang pembelian. Kita ada garansi 2 tahun. Kita semua service dan maintenance ada di. Di satu tempat? Di satu tempat. Oke. Dan ini salah satu maintenance-nya? Betul. Disini. Oke. Dan yang kemarin tuh gue udah ngobrol Cuy. Untuk yang dipilih adalah Mastiff 250cc? Mastiff 200. Iya betul. Mastiff ya? Mastiff. Mastiff 250cc? 250cc. Oke. Ini dia. Jadi ini adalah programnya. Udah disiapin. Langsung disiapin dan dipanasin. Kita langsung cek aja Cuy. Let's go. Thank you man. Terima kasih telah menonton. Nah Cuy. Depan gue udah ada motornya. Dan ini nanti gue test ride. Sabar. Jadi gue kasih tau kalian dulu detail dari motornya. Ini adalah Mastiff. Mastiff 250cc. Ini yang green made. Shapenya tuh kalo dari atas Cuy. Ini kayak lekukan dari paha disini. Di tankenya. Itu senada sama jok dan bodi sampingnya Cuy. Jadi shapenya gue suka sih. Siluetnya dari atas. Aman. Terus kita ke depan dulu. Di depan disini ada ring 18. Ringnya 18. Bahan bawaan yang lu dapet untuk Mastiff ini adalah. Ukurannya 120x90. Menurut gue ini udah proporsional banget. Udah padet dan udah keker. Jadi kalo kalian masih pengen gedein sih. Masih cukup harusnya ya. Ini masih ada longgarnya. Ya naikin 10 lagi boleh sih. 130. Bagian depannya udah pake. Ini udah ABS Cuy. Jadi gak usah diraguin lagi. Kalipernya ini 2 piston. Gue suka sih. Jadi dia udah modern ABS. Tapi gak pake disc yang modern banget gitu loh. Ini looknya masih klasik. Dan gue suka banget sama model discnya sama ABSnya tuh match lah. Modernnya juga dapet. Tapi gak ngilangin dari DNA si retronya ini. Terus ini shocknya di cover pake karet nih. Buat temen-temen. Ini karetnya gue suka banget. Karena kalo kita cari yang aksesoris biasa. Itu karetnya pasti cepet getas. Ini materialnya gue suka banget. Dan ini unik. Ada mata kucingnya. Ini gak bakalan gue lepas sih kalo ini. Jadi versi gue yang gue rubah. Nanti gue kasih liat ke kalian ya. Ban gak gue rubah. Depan masih aman. Ini juga tetep gue pake. Karena ini kepake banget buat ngelindungin dari debu. Ngelindungin dari kerik-kerik-kerik-kerik baret. Jadi asoknya tuh lebih aman. Terus. Bagian lampu. Ini salah satu yang gue suka juga. Kita pindah ke bagian depan. Let's go. Karakternya tuh asik. Disini tuh agak kerli-kerli gitu cuy. Dan sekali lagi gak cuman sebagai aksesoris. Menurut gue ini cukup melindungi ketika ada kerikil dari depan. Atau kena batu-batu kecil disini cuy. Jadi ngelindungin si kacanya. Sandnya juga materialnya besi cuy. Dan ini bukan karet sininya. Jadi solid. Di bagian speedometer. Ini besi cuy. Jadi buat tempat selain tempat speedometer. Ini kokoh banget. Gak bakalan geter nih. Speedometernya kan biasanya. Jadi mentul-mentul gitu. Kalau pake ini solid dan clean. Dan serunya lagi ada logo mud motorcycle-nya di bagian sini cuy. Speedometernya ini digital. RPM-nya ini pake jarum. Jadi sekali lagi fungsionalnya dapet. Tapi gak ngilangin si klasik atau retronya itu. Move ke bagian mesin. Mesinnya 250 cc. Injeksi. Terus kabel manajemennya gue suka. Clean banget. Ini ada mountingnya. Kerangka. Ini di dalam semuanya. Klakson aja keluar disini. Sisanya diumpetin di bagian side plate. Nah di bagian bawah ini ada cover juga. Sebenernya fungsinya adalah menurut gue. Skid plate ini kalau ada debua atau cairan atau kerikil. Sekali lagi gak langsung ngehantem si bagian bak mesin atau bak kopling cuy. Jadi ini. Selain looknya bikin garang. Fungsional juga. Nah dari bagian kaki-kaki sektor belakang. Itu ada disc juga. Lebih kecil dimensinya daripada yang depan. Sekali lagi clean. Tetap konsepnya. Ini klasik cuy. Bagian discnya tapi ada ABSnya disini. Ada sensornya. Dan sekali lagi dia mikirin shockbackernya. Suspensi bagian belakang. Ini dibikin doff sama dia cuy. Kepikiran ya. Jadi lebih keker gitu cuy. Gak norak. Keren 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 keren. Ada pegangan disini. Kalau buat parkir atau buat ngangkat motornya. Kanan kiri ada. Terus ini loh cuy. Framenya itu terakhir disini. Gak dibikin behel uam aja dia. Tapi ada sparkboard kecil disini. Yang bikin siluet dari sampingnya itu tetap asol aja ya. Nanti platnya disini. Plat numbernya. Kalau gue mungkin gue custom plat numbernya itu yang kotak. Persegi panjang ke bawah. Mata kucing juga di belakang. Ini gak ada kabelnya. Kabelnya ada disini remnya. Kita coba nyalain. Kita coba rem. Terang cuy. Aman. Terus bahannya pake ukuran 120x90. Gak kedodoran. Terus juga dari shape-nya. Gue suka banget. Bagian jok adalah salah satu part yang gue suka. Karena ini dijahit. Diamond gini cuy. Dan ada presan dari brandnya sendiri. Mad motorcycle. Sekali lagi. Dia bikin brandingan di masing-masing part ini. Gak norak cuy. Clean dan simple. Nanti coba kita dudukin ya. Dan kita test ride. Joknya kayak gimana. Kita pindah ke bagian kenal pot. Kenal potnya ditaruh di kiri. Ini bahannya. Gue gak mau pegang dulu. Sepertinya sih aluminium ya. Karena ini anget cuy. Tadi gue buat riding. Kalau menurut gue. Versi gue untuk di custom. Kayaknya gue akan pertahanin kenal potnya. Tapi sedikit gue kasih suara. Karena ini standar. Bunyinya kayak ini cuy. Harus di popling. Buatnya tater. Inyeksinya bunyi. Tunggu injeksinya berhenti. Nah. Baru tater. Langsamnya enak. Mesinnya cuaranya tuh. Karakternya seru ya. Sekali lagi. Kenal potnya ini. Masih diem. Gue matiin dulu. Yap. Kalau di gue. Gue agak gedein sedikit. Suaranya. Nanti gue custom dikit. Tapi. Tetep shape-nya kayak gini. Kayaknya clean deh. Atau mungkin. Dicabang ya. Dibikin dua. Kanan kiri. 250 masih aman lah ya. Selera. Balik lagi. Nah. Yang disini nih cuy. Ini. Nah. Bener kan. Ini bisa dibuka nih. Yes. Setelannya masih buka. Dan ini. Ada filter udaranya disini cuy. Set. Masangnya juga gampang. Swing armnya dia pake. Tipikalnya tuh yang pipa gitu cuy. Jadi. Sekali lagi. Ini dicari banget sih. Kalau. Makasem motor tuh. Biasanya. Kalau motor standarnya kotak. Itu pasti diganti yang pipa cuy. Supaya lebih clean. Kalau gue custom. Bagian footstepnya. Gue akan rubah menjadi yang gerigi-gerigi cuy. Dan yang bisa. Ditekuk. Supaya amit-amit. Kalau gue. Excedent atau apa. Ini. Selamat. Nekuk cuy. Kanan kiri gue ganti. Itu aja sih. Selebihnya ya. Tinggal penyesuaian aja. Sesuai karakter. Dan selera karyan masing-masing. Hmm. Menurut gue. Motor ini seru sih. Buat dibahanin lagi. Atau mau standaran juga aman sih. Buat jalanan Jakarta. Atau buat tipis-tipis touring. Touring jauh juga harusnya lebih aman sih. Tapi. Kalau gue. Akan gue lebih kasem lagi. Supaya personalis sama gue. Menurut kalian motornya kayak gimana? Coba tulis di bawah. Dan. Selanjutnya gue bakalan bawa test ride motor ini. Hmm. Muter-muter kemang. Dan nantas hari aja kayaknya cukup ya. Let's go cuy. Jai gue dadah. Ada di atas motornya. Tertama yang gue lihat adalah. Tetap tanky-nya ada di sebelah kanan. Clean banget. Dan ini loh cuy. Kuncinya. Ada logo matnya di tengah. Proper banget. Kita langsung nyalain aja. Engine on. Yes. Kita coba muter di antas hari. Let's go. Mungkin agak sedikit macet. Wajar lah ya. Ini juga jalan raya. Untuk pertama. Handling-nya. Aman cuy. Ini untuk orang Asia. Yang kayak gue banget nih. 170 kotor. OISI riding-nya aman banget. Stang-nya. Ini buat nyelap-nyelip. Seharusnya aman sih. Lama stang. Remnya pakem. Depan belakang udah. Cakram. Jadi buat berhenti kapanpun aman. Tarikannya juga enak. Jadi kalau habis lampu merah. Langsung ke hijau. Gak ada masalah. Spion-nya gue suka. Gak geter cuy. Liat belakang. Clear banget. Aman. Balik ke setang. Setang-nya silver. Ada logo mat motorcycle ya. Liatan gak? Tanjakan segini gak ada masalah. Suspensinya juga. Buat. Turing jauh. Posisi riding-nya gue yakin gak pegel sih. Jadi gak berat nih kita. Ini gue coba buat maneuver puter balik. Dengan stang kayak gini. Harusnya ini aman sih. Oke. Kita coba puter balik. Thank you mas. Aman banget cuy. Walaupun puter baliknya ke kanan. Gak tagok sama sekali. Misalnya kita mati ya. Gak ada getaran sama sekali. Gue rasain di pahal gue. Masihnya sok. Tapi responde. Aman. Aman banget. Asal itu. Dari suara gue keliatan ya. Berseri-seri gitu ya. Karena gue pengen banget langsung ajak ke tanjakan yang tinggi gitu. Kayak ke puncak atau misal ke pantai. Seru sih kayaknya. Kalau bawa motor ini ke habitatnya langsung. Di asfal aja harusnya aman. Apalagi kalau di tempat-tempat yang dataran tinggi. Atau bahkan pantai sekalian. Kita agak belok ke tempat yang agak sepi kali ya. Kita ke komplek-komplek aja cuy. Nah. Lampu merah juga ngerasa aman. Yang gue salut dari motor ini adalah. Dia ngulik mengacui. Jadi. Dari brand. Terus ke produknya. Itu relate banget. Jadi. Retronya dapet. Ini tipis-tipis di custom. Kayak apa yang lo suka sih. Masih. Sangat aman sih. Nah. Di samping kanan gue ada rombongan-pondangan ya. Jadi agak sedikit bising. Jalan bujok. Kita let's go. Nah gue mau ambil. Salah mobilnya ya. Harusnya lampu merah. Kenapa dia bisa belok. Nah ini gue ambil kiri aja deh. Nyari yang gak terlalu rame cuy. Petimpulan dari gue buat motor ini. Pertama posisi riding. Nolong banget. Buat orang Asia. Spion masih gue pertahanin. Karena ini gue suka banget spionnya. Sejajar sama selaras. Dengan lampu depannya. Ada grillnya gitu. Lampu depannya cuy. Gue suka. Sama handle-handle nya. Gue ubah warna jadi aluminium. Kayaknya lebih guap banget deh. Kalau kalian mau diapain Joy. Ini sandnya udah bagus sih. Jadi harusnya gak ada yang dipulik lagi. Berada sandnya. Sama mata kucing. Mata kucingnya gue suka banget. Kita putar balik. Cuma kalau nanti dikasih plat nomor. Gue gak milih-milih tempatnya supaya lebih clean sih. Biar seru aja gitu dilihatnya. Overall motor ini buat standaran oke. Kalau buat bahan custom. Oke banget. Menurut kalian harga yang cocok untuk motor ini berapa? Kalau kalian cari motor. Yang bahannya aja udah aman. Dan buat dikasih lebih aman. Kayaknya ini salah satu option deh. Kita istirahat dulu. Sambil bikin beauty shot kalian. Sekian dulu videonya. Gue Ki Adam. Thank you udah nonton videonya. Peace out. Dadah cuy. Oh iya. Kalau kalian mau tanya soal motor ini. Bisa langsung DM Instagramnya. MatMotorcycle.id cuy. Instagramnya disini. Soal harga juga bisa langsung detail disini. Karena video ini dibuat. Motor ini masih rain dan baru-baru. Kilometernya aja baru 6 kilo tadi. Ini gue udah muter-muter 10 kilo. Jadi ini motor masih baru banget. Comment di bawah ya. Gue Ki Adam. See you next video. Peace out. Dadah. Ciao. Bye. Sub indo by broth3rmax Bye. 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 Bye.